Pak, itu kalau seumpama ini, kita mendapatkan rejeki dari Makelar lah. Anggota Dewan ini malah ngaku jadi Makelar. Seorang anggota Komisi 3 DPR RI malah mengaku sering menjadi Makelar. Banyak bidang yang disebutkannya, bahkan sampai pertambangan. Pengakuan ini keluar dari mulut anggota DPR RI, Andi Rio Idris Panjalangi, saat bertanya pada pakar TPPU dalam RDPU 6 April 2023. Berikut momen videonya. Pak, izin Ketua? Pertanyaan bodoh, Ketua? Boleh, Ketua? Boleh untuk kamu. Ini agak-agak, pertanyaan mungkin agak bodoh, Pak Yunus. Pak, itu kalau seumpama ini, kita mendapatkan rejeki dari Makelar lah. Jadi Makelar ya gitu ya? Ya, tapi kan contohnya nih, kita mempertemukan orang, apalah pokoknya Pak. Tapi selama itu menjadi rejeki halal gitu kan. Bukan Markus, seumpama Pak. Ya kan? Kalau Markus itu kan tanda tanya mungkin kan. Tapi kalau kayak contohnya kayak tanah, jual beli tanah, jual beli rumah, ataupun mungkin mempertemukan orang soal tambang, nikel, atau batu bara. Itu gimana, Pak? Boleh, P. Oh, itu boleh sekali. Jadi begini. Ya, betul, Pak. Saya sering, Pak. Saya sering. Di pasal 2 itu diatur, Pak. Pidana apa saja yang melahirkan hasil tindak pidana kalau disembunyikan, 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 jadi TPPU. Kalau jadi Makelar, jaman Belanda sudah dikenal. Profesi Makelar itu sudah ada. Dari dulu, di KUAD diatur itu. Boleh menerima manfaat? Boleh, boleh. Saya. Apalagi dilakukan secara transparan ya, terbuka ya, silakan saja. Jadi boleh saja, Pak. Kita mengejar yang haram-haram saja. Kalau halal tidak dipermasalahkan. Kadang-kadang kita ketakutan juga, Bos. Anggota DPR jangan jadi Makelar. Cukup ya? Sudah. 5 menit lagi.